Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji, BIPI, Jemaah Reguler 1445 Hijriah 2024 Masehi, tahap 1, ditutup hari Jumat 23 Februari. Juru bicara, Jubir, Kementerian Agama, Anna Hasbie mengatakan progres pelunasan sudah mencapai 94,03 persen. Pelunasan BIPI Jemaah Haji Reguler tahap I ditutup sore ini. Total sudah ada 200.601 jemaah yang melunasi biaya haji, ujar Anna di Jakarta, Jumat 23 Februari. Kuota haji Indonesia tahun ini sebesar 221.000 jemaah. Indonesia kemudian mendapat tambahan sebesar 20.000 kuota sehingga jumlahnya menjadi 241.000 jemaah. Kuota ini terbagi menjadi 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus. Jemaah haji reguler yang sudah melunasi, terdiri atas 161.567 orang yang memang berhak lunas biaya haji tahun ini, 4.500 jemaah yang masuk kuota lanjut usia prioritas, 238 petugas haji daerah, PHD, dan satu pembimbing pada kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah. Selain itu, ada 34.295 jemaah yang sudah melunasi dengan status cadangan, ucap Anna. 5 provinsi dengan jemaah terbanyak yang sudah melunasi adalah Jawa Barat, 30.689, Jawa Timur, 27.418, Jawa Tengah, 25.042, Banten, 7.591, dan Sumatera Utara, 6.352. Ada pun lima provinsi dengan jemaah terbanyak yang belum melunasi adalah Jawa Barat, 5.636, Jawa Timur, 5.613, Jawa Tengah, 3.468, DKI Jakarta, 1.780, dan Sumatera Utara, 1.463. Masih terdapat sisa kuota, sehingga dibuka pelunasan tahap 2 pada 13 hingga 26 Maret 2024, sebut Anna.